Intro Assalamualaikum Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Hari ini kita akan membaca rendungan Tumbuh ke bawah Kurma ditanam dengan metode yang tak biasa Saat benihnya dimasukkan ke dalam tanah Para petani kurma meletakkan sebuah batu yang cukup besar diatasnya Saat benih kehidupan mulai muncul Tanaman itu tidak dapat bertumbuh ke atas Karena adanya batu penghalang Dia hanya dapat bertumbuh ke bawah Memperkokoh akar-akarnya Sesudah akarnya menjadi kuat Barulah ia dapat menggulingkan batu besar itu Kemudian bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat kokoh Sekuat apapun badai gurun menerjang Pohon kurma mampu untuk bertahan dan tidak tumbang Sewaktu masih muda Yusuf bermimpi Ia bertumbuh ke atas menjadi seorang penguasa Saat Yusuf mulai menghidupi mimpinya Tiba-tiba ia merasa ada batu besar menindinya Batu itu adalah rasa iri hati saudara-saudaranya Sehingga mereka menjualnya sebagai budak Batu itu seakan bertambah berat Ia merasa Berat ia rasakan Saat ia difitnah oleh istri tuannya Lalu dilempar ke dalam penjara Menariknya Saat menyadari ia tidak dapat bertumbuh ke atas Yusuf tidak menyerah Sepertinya Yusuf bertumbuh ke bawah Memperkuat imannya kepada Tuhan Saat iman Yusuf semakin kuat Batu penindi itu terguling Dan dengan pertolongan Tuhan Yusuf tampil sebagai seorang penguasa yang bijaksana Pula ia begitu rendah hati dan mau mengampuni Apakah hari ini kita merasa kehidupan begitu berat Kita mendongak ke atas Disana ada batu persoalan besar yang menindih Seperti Yusuf Jangan kita menyerah Bertumbuhlah ke bawah Perkuatlah iman kita kepada Tuhan Dengan pertolongan Tuhan Tidak ada batu persoalan yang tidak terguling Saat pertumbuhan kita ke atas terhalang oleh batu Bertumbuhlah kuat ke bawah Nama hari ini kita akan membahas tentang Yusuf Mari kita baca kejadian 41 Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini Seorang yang penuh dengan roh Allah Kata Firaun kepada Yusuf Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepada mu Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi Dan bijaksana seperti engkau Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat Hanya tahta inilah kelebihan ku daripadamu Selanjutnya Firaun berkata pada Yusuf Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Setelah itu Firaun meninggalkan cincin materainya Dari jarina dan mengantakannya pada jari Yusuf Dipakaikannya lah kepada Yusuf Pakaian daripada kain halus Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua Dan bersulera orang di hadapan Yusuf Hormat Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Berkatalah Firaun kepada Yusuf Akulah Firaun Tetapi dengan tidak setahumu Seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah Serta memberi asnat anak Potifera Iman di Om Kepadanya menjadi istrinya Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadapi Menghadap Firaun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf dari teman Firaun Lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk Kedalam ketujuh tahun kelimpahan itu Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan Ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir Lalu disimpannya ke kota-kota Hasil daerah sekitar setiap kota Disimpan dalam kota itu Maka Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak Sehingga orang berhenti menghitungnya Karena memang tidak terhitung Sebelum datang tahun kelaparan itu Lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki Yang dilahirkan oleh asnat anak Potifera Imam Dion Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali Kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri Kesengsaraanku Setelah lewat tujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu Mulailah datang ke tujuh tahun kelabaran Seperti yang telah dikatakan Yusuf Dalam segala negeri ada kelabaran Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti Ketika di seluruh Mesir menderita kelabaran Dan rakyat berteriak minta roti pada Firaun Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir Pergilah kepada Yusuf Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu Kelabaran itu merajalailah di seluruh bumi Maka Yusuf membuka segala lumbum Dan menjual gandum pada orang Mesir Sebab makin hebat kelabaran itu di tanah Mesir Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir Untuk membeli gandum dari Yusuf Sebab hebat kelabaran itu di seluruh bumi Oke Sekarang kita bahas ya Topik ayat 37-38 Dikatakan gini ya Usul itu dipandang baik oleh Firaun Dan oleh semua pegawainya Lalu berkatalah Firaun pada para pegawainya Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini Seorang yang penuh dengan roh Allah Jadi seperti judul yang di selat itu ya Jadi kecakapan identik penuh dengan roh Allah Gitu ya Nah Pertanyaannya gini ya Kenapa kok Firaun bisa menilai seperti ini Karena begini ya Di kejadian 41 Pasal yang sama Tapi di ayat yang berbeda Firaun itu berkata pada Yusuf Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak dapat Seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya Tetapi telah ku dengar tentang engkau Hanya dengan mendengar mimpi saja Engkau dapat mengartikannya Nah Berarti ini kan suatu pujian Suatu prestasi yang luar biasa Yang dilakukan oleh Yusuf dan dipuji oleh Firaun Lalu tanggapannya Yusuf seperti ini Bukan sekali-kali aku Maksudnya Kalau Firaun menilai Yusuf itu hebat Bukan karena aku yang hebat Tetapi ini kata kuncinya Melainkan Allah Juga yang memberitakan kesejahteraan Kepada Tuhanku Firaun Jadi Yusuf ini ngomong bukan aku Tetapi Tuhan yang hebat Itulah sebabnya kenapa di ayat 38 Dikatakan Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini Kemudian dikasih keterangan Seorang yang penuh dengan roh Allah Jadi Yusuf ini dikenal Karena orang berprestasi Prestasinya dikenal berasal dari Allah Saudara selama ini Anda dikenal sebagai orang berprestasi Mungkin iya Tetapi permasalahnya Pernahkah saudara dikenal sebagai orang yang berprestasi Dan prestasimu itu berasal dari Allah Hal yang berikutnya Pemahaman Firaun akan kecakapan Yusuf Ayat 39 dikatakan Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau Jadi Firaun mulai ngerti nih Bahwa Yusuf bisa seperti ini Bisa-bijaksana dan akal budi Itu karena Tuhan Coba kita lihat ya Firaun memahami Tanpa Allah bekerja dalam diri Yusuf Maka akal budi dan kebijaksanaan itu Tidak akan ada Saudara Saudara juga harus berpikir seperti Firaun ini Saudara tidak akan pernah ada dalam jabatan saudara sekarang Di dalam kedudukan perekonomian saudara sekarang Saudara tidak akan pernah menyentuh ke sana Kalau Tuhan tidak mengizinkan Anda di tempat Anda sekarang Saudara camkan ini baik-baik Kemudian dikatakan disini Engkau lah yang menjadi kuasa atas istanaku Kepada perintamu seluruh rakyatku akan taat Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu Ini luar biasa ya Diangkat jadi orang kedua di Mesir ya Jadi kenapa kok Firaun itu mengangkat Yusuf jadi orang kedua di Mesir Nah pertanyaannya gitu ya Kenapa seorang itu bisa memiliki jabatan yang tinggi Kenapa seorang itu bisa mendapatkan suatu kesuksesan Karena orang-orang itu adalah orang yang memberikan solusi Seperti Yusuf yang memberikan solusi bagi rakyat Mesir Kalau orang tidak punya solusi Jangan haraplah jadi orang pangkat Orang yang memiliki jabatan Jangan-jangan harap Karena orang-orang yang seperti itu Itu hanyalah orang-orang yang nanti jadi penghalang Pengambat Tidak mungkin jadi orang yang berkuasa Nah slide berikutnya berkata Fasilitas itu adalah bonus bagi kecapakan seorang Jadi N42 jelas dikatakannya Yusuf itu dipakai kan kain halus Dikantungkan kalung emas Dikasih cincin meterainya daripada Firaun Jadi ini suatu fasilitas yang sudah Firaun berikan kepada Yusuf Luar biasa nih Jadi banyak orang itu memikirkan fasilitas dulu sebelum kinerja Tapi Yusuf ini menunjukkan kinerja yang dulu sebagai fasilitas Maka fasilitas itu mengikutinya Jadi jangan pernah bekerja Ngarapkan fasilitas dulu Nanti Anda kecewa loh Saudara kalau Anda itu berprestasi Pemimpinmu tidak akan buta Dia akan pasti menghargai kinerja Anda Jadi barang siapa yang Moknya motivasi Melakukan sesuatu itu Demi fasilitas Pasti akan mengalami kecewaan Dibandingkan dengan orang yang melakukan sesuatu Tanpa menghargai kinerja Jadi hati-hati disini Yang kedua yang Yusuf dapat itu kehormatan Kita baca disini ya Hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir Jadi menghargai orang menghormati kita Sebelum kita menunjukkan kontribusi kita Menyebabkan kecewaan yang mendalam Ya Orang tidak akan mungkin menghormati kita Jika kita bertindak dengan biasa-biasa saja Orang tidak akan mungkin menghormati kita Kalau kita Like Just like ordinary people Orang yang biasa-biasa Tidak akan pernah Karena apa bedanya lu sama gue Tidak ada beda Tetapi orang akan menghormati kita Jika kita berprestasi secara Luar biasa Berikan kontribusi Memberikan solusi Maka Jangan khawatir Kehormatan akan mengikuti saudara Orang-orang akan hormat Yang ketiga Ya Yusuf dapat fasilitas Yusuf dapat kehormatan Yang ketiga Yusuf mendapatkan kuasa Ayat 44 dikatakan ini ya Tetapi dengan tidak setahumu Seorang tidak boleh bergerak Di seluruh tanah Mesir Waduh Kayak CCTV ya ini ya Jadi tanpa dikenaui Yusuf Orang itu tidak boleh gerak Terus Ini kan judulnya Kuasa dan keluarga Menyertai prestasi Yusuf Yusuf dapat istri Anak imam Potivera Imam Dion Ya Kemudian Yang perlu kita perhatikan adalah Gini Allah itu hanya memberikan Fasilitas Kehormatan Kuasa Dan keluarga Kepada Yusuf Karena Allah tahu Yusuf itu memiliki kendali Atas pemberian Allah Bukan pemberian Allah Yang menjadi kendali atas itu Yusuf Kalau kita itu diberi kekayaan Terus kekayaan itu menjadi Tuhan kita Buat apa Tuhan memberikan kita kekayaan Karena dengan memberikan kekayaan tersebut Kita akan menjadi hamba Hamba daripada harta Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kekayaan Sebagai orang yang percaya Itu Tuhan tahu Kita memiliki hati Yang tidak terikat Kepada materi-materi tersebut Seperti Yusuf Nah Ini dikatakan gini ya Usia muda Sudah menjadi orang nomor dua Di Mesir Iya Jadi Yusuf itu masih umurnya 30 tahun Tapi sudah jadi orang nomor dua di Mesir Luar biasa ya Jadi kedudukan tinggi itu Tidak menghalangi Yusuf Untuk melakukan Belusukan ke seluruh tanah Mesir Kok tahu kalau belusukan Begitu Yusuf diangkat sebagai orang nomor dua di Mesir Lalu Dikelelinginya Seluruh tanah Mesir Dikelelinginya Wah ini hebat ini Istilah zaman sekarang ini belusukan Jadi Yusuf ini tidak Silau ya Maksudnya Saya ini kan sudah di penjara Pertama lama Di fitnah Sudah saatnya dong Bagi saya untuk menikmati kenyamanan Itu tidak ada dalam pikiran Yusuf Begitu Yusuf diangkat Langsung berusukan Kebijaksanaan dari seorang terkadang Tidak selalu berbanding lurus dengan usia Yusuf umurnya 30 tahun Sudah bijaksana Tapi bisa saja usia muda seperti Yusuf Sudah memiliki hikmat dan bijaksanaan yang tinggi Nah Terus nubuatan itu terjadi ya Dikatakan disini di dalam ayat 47 Tanah itu mengeluarkan hasil berlimpah-limpah Nah ketika nubuatan itu terjadi Yusuf ini Ngumpulkan segala bahan makanan 7 tahun kelimpahan Dan disimpan di kota-kota Di daerah-daerah tiap-tiap kota itu disimpan Jadi artinya Yusuf ini Juga lurus orangnya Bukan dia lihat kelimpahan Terus main itu diambil Untuk dirinya sendiri Enggak Yusuf ini jadi pribadi yang Tidak silau terhadap jabatan Sehingga tetap rendah hati untuk menyimpan bahan makanan dengan baik Karena tujuannya dia itu jadi orang nomor 2 di Mesir Itu adalah untuk memelihara suatu bangsa Bukan untuk semata-mata kehormatan itu sendiri Bukan Jadi Yusuf memiliki tindakan iman terhadap Allah Dan inilah yang harus kita teladani Ya Kelimpan yang tak terhingga Dan kebaikan Tuhan terhadap keluarga Yusuf Jadi Yusuf ini kan Nimbun Gandum itu sangat-sangat banyak Sampai-sampai orang itu Tidak bisa nyetok ya Buktinya apa orang itu berhenti Stop of 6 Berhenti menghitung Karena memang tidak mungkin terhitung Nah ayat 50 Sebelum datang tahun kelaparan Lahirlah Bagi Yusuf Dua orang anak laki-laki Jadi ini Ada dua hal disini ya Orang Mesir itu pasti takjub ya Karena tidak pernah negaranya yang penuh dengan padang pasir Itu bisa menuai hasil yang luar biasa Subur luar biasa Banyak sekali bahan pangan Orang Mesir Yang notabene orang yang tidak percaya Kaget Waduh Yusuf ini It's so amazing man Hal yang berikutnya Adalah Pada waktu sebelum datang tahun kelaparan Artinya tahun ini masih berlimpah-limpah Yusuf itu dikaruniai dua orang anak Jadi Tuhan ini baik ya Anaknya lahir bukan di waktu kelaparan Anaknya lahir di waktu kelimpahan Terus cara Yusuf memberi nama ya Manasiel Anak kedua namanya Efraim Jadi kedua nama anak Yusuf ini berkaitan dengan Negeri kesangsaraan dan kesukaran Terus dua nama anak Yusuf juga berkaitan dengan campur tangan Tuhan Di dalam kesukaran dan kesangsaraan Artinya Ketika Yusuf itu punya anak Maka dia itu menamakan anaknya Itu gak jauh-jauh dari pengalaman hidupnya Yang penuh dengan kesukaran Yang penuh dengan kesangsaraan Tetapi jangan khawatir Tuhan beserta dengan Yusuf Ini yang terpenting Jangan sampai hidupmu nyaman Tetapi Tuhan tidak ada dalam kenyamananmu Lebih baik Hidupmu ada kesukaran Tetapi Tuhan ada dalam kesukaranmu Hal yang berikutnya adalah Nubuaran negatif juga tergenapi Bukan hanya yang positif Jadi setelah memang benar lewat tujuh tahun kelimpahan Mungkin orang pikir Duh semoga Berlanjut tahun ke delapan Kan ini sudah tahun ke tujuh Ya kan Tapi enggak ya Tahun ke delapan Kekeringan Ini malam empat ini ya Mulai datang tujuh tahun kelaparan Jadi ini bukti sekali lagi itu Allah itu dapat dipercayai Kalau Allah ngomong tujuh tahun kelimpahan Tujuh tahun kelaparan Ya itu terjadi Rancangan Tuhan gak mungkin gagal Ayat 42 ayat 2 Dia itu selalu menempatkan janjinya Ya Jadi kesimpulannya gini ya Mesir itu Bisa berjaya Karena dikatakan disini Bahwa di Mesir itu ada roti Bisa berjaya karena apa? Yusuf Yang percaya pada Yehova Itu yang menyebabkan Mesir berjaya Nah Akhirnya Firaun itu mengakui Kedahsyatan daripada Allah Yusuf ya Yang merahnya kita baca ya Berkatlah Firaun pada semua orang Mesir Pergilah kepada Yusuf Perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu Jadi Firaun ini percaya Setengah mati sama Yusuf Ketika orang Mesir itu menderita Sudah mengalami kelaparan Teriak minta roti Tidak punya tepung Tidak punya gandum Tenang bro Yusuf itu sudah nimbun Selama tujuh tahun Bangun gudang Sak gede-gedenya Untuk memelihara Bangsa Mesir Dan bangsa sekitarnya Jadi prestasi Yusuf Mengedepangkan nama Allah Itu berbuah manis Yaitu Firaun Benar-benar mempercayakan Rakyat Mesir Kedalam tangan Yusuf Nah Disini kita lihat Ketika orang-orang Mesir datang Ini dijual Ayat 57 ya Seluruh bumi datang Orang ke Mesir Membeli gandum Dari Yusuf Terhadap orang Mesirnya sendiri Juga dijual gandumnya Jadi ini luar biasa ya Tidak cuma Pada waktu tahun kelima Tok yang diberikan Yusuf Tapi sedang tahun kekeringan Dia juga mutar Uang Dengan cara Trading Belan Apa Dagang Kan Pertanian Sudah tidak mungkin menghasilkan Nah sekarang yang ada itu dagang Jadi melalui bencana kelaparan ini Mesir secara ekonomi Bisa terjaga dengan baik Karena Mesir Tetap ada pemasukan Tidak cuma Dari Pemasukannya itu dari Lahan-lahan pertanian Seperti itu Jadi Ini Yusuf ini jadi penyebar kebaikan Ya Tangan adanya dia sebagai orang kedua di Mesir Dia itu menyebarkan kebaikan Apakah kita Sudah menjadi penyebar kebaikan Bagi orang-orang di sekeliling kita Ini pertanyaan yang penting Buat kita dan Saudara-saudara dan kita Kami Gitu ya Renungan kita pada hari ini Seperti ini Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton